Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu sehat wa alfiyat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin serta dilancarkan puasanya di bulan Ramadan ini oke sahabatku semua disini papi mau berbagi lagi masalah pada mobil yang kacanya tidak mau naik ya untuk bagian kaca jendela teman-teman ini yang untuk bagian sebelah kiri itu mau turun ya kemudian untuk bagian belakang kanan turun dan belakang kiri turun nah disini permasalahannya untuk bagian sebelah kanan supir ini tidak mau naik sama sekali ya nah disini tidak mau naik sama sekali jadi apakah penyebabnya dan permasalahannya simak terus di videonya papi kembar channel oke sebelum lanjut ke videonya papi minta dukungannya buat teman-teman semua dengan cara tekan tombol subscribe like share dan komen mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman semua disini papi sudah buka untuk bagian pelindungnya ya atau penutupnya disini papi belum cek sama sekali untuk bagian yang lain-lainnya nah disini papi coba untuk langsung cek pada motornya ya kita cek langsung kita lihat disini pada motornya nah untuk motornya lokasinya disini teman-teman ya jadi kita coper dulu untuk bagian soketnya nah disini ada kabelnya yang warna hitam dan warna coklat hitam garis putih dan coklat garis putih nah disini kita lakukan pengukuran langsung ya kita lakukan pengukuran langsung menggunakan tester teman-teman jadi testernya kita tancapkan disini kiri kanan kemudian kita lihat hasil untuk membacanya ya jadi kita setting dulu ini di bagian pole nah selanjutnya kita lihat ya nah disini untuk bagian pole nya kita kita pasangkan ke bagian soket yang coklat tadi ya teman-teman ya jadi disini kita lihat untuk arus bolak-baliknya misalnya kalau misalnya ada arus bolak-baliknya teman-teman kemungkinan besar ini kerusakannya di bagian motor ya disini kita lihat disini papi turunkan ya untuk bagian kasanya kita turunkan oke disini masih belum terbaca ya ini biasanya alat ukurnya yang sedikit error teman-teman ya tapi colokan lagi ya teman-teman ya disini papi colokan lagi oke ini untuk turun ya teman-teman ya ini untuk turun kemudian untuk naik nah disini ada perbandingan ya 13,11 kemudian disini ada min 13,11 nah disini arus bolak-baliknya ada teman-teman ya ini kemungkinan besar permasalahannya pada motornya motor apa namanya motor kacanya ya oke jadi disini nanti papi mau coba buka ya coba buka untuk bagian motornya untuk bagian motornya nanti papi mau coba buka ya takutnya permasalahannya pada brushnya karena ini masih menggunakan brush kalau nggak salah ya ini permasalahannya di motor ya teman-teman ya jadi kita langsung ceknya pada bagian suite nah bisa juga teman-teman kita menggunakan lampu ya jadi lampu kabelnya tempelin sini satu tempelin sini satu kemudian kita gerakan untuk bagian suite-nya kalau lampu itu hidup berarti untuk bagian suite-nya tidak bermasalah nah disini untuk bagian suite-nya tidak bermasalah teman-teman ya jadi tidak usah dibongkar untuk bagian suite-nya nanti kita lanjut bongkar untuk bagian motornya ya teman-teman oke kita lanjut kita lepas dulu untuk bagian motornya oke semangat terus bosku mantap mantap semangat terus puasanya oke sahabatku semua untuk bagian kaca sudah papi lepas ya dengan cara melepas bagian baut 10 ini kiri kanan setelah itu kita lepas motornya ya ini kita lepas semua untuk baut-baut oranye nah ini tinggal satu nanti papi mau lepas kemudian kita turunkan untuk bagian dinamo penaik kaca dan penurun kacanya oke teman-teman ya kita lanjut kita lepas untuk bagian dinamonya oke teman-teman untuk bagian motornya atau hidroliknya sudah papi lepas ya nanti papi mau coba bongkar nih dinamonya kita mau coba bongkar tapi sebelumnya kita mau coba jumper dulu ya kita ukur dulu kemudian nanti kalau emang dia tidak shot kemungkinan besar di bagian berasnya kotor atau habis ya oke nanti kita bongkar dulu untuk bagian motornya oke teman-teman ini kita proses bongkar ya kita bongkar untuk bagian motornya untuk motor hidrolik kacanya seperti ini dia bentuknya teman-teman ya jadi untuk sambungannya kita lepas dulu ya ini sudah lumayan kotor ya untuk bagian dalamnya kemudian kita lepas untuk bagian suite ya ini suite-nya nah disini ada bagian suite jadi kita harus lepas dulu untuk bagian suite-nya oke ini dia teman-teman ya jadi untuk permasalahan utamanya ini terkendala pada berasnya pada berasnya yang habis ya jadi untuk bagian berasnya ini tinggal sedikit kiri-kanan tinggal sedikit jadi untuk bagian berasnya habis nih teman-teman ya jadi nanti solusinya paling kita akalin ya kita akalin kita belikan yang apa namanya yang besar kemudian kita modif untuk bagian berasnya untuk bagian motornya atau dinamonya oke ini masih bagus ya untuk bagian ininya masih bagus jadi masih bisa apa namanya masih bisa kita amplas ya jadi ini permukaannya masih rata nanti papi carikan untuk bagian ininya berasnya ya oke kita cari dulu barangnya setelah ini kita baru perbaiki oke teman-teman disini kita sudah beli untuk bagian cool atau brush-nya ya nah disini kita gunakan brush motor ini yang harganya 10.000 hemat 1 juta ya jadi kalau mau ganti satu set ini harganya 1 juta teman-teman nah sekarang kita modif ya kita bentuk buat yang kecil seperti ini oke kita modif dulu untuk bagian cool-nya nah disini kita bentuk untuk yang buat yang kecil ya teman-teman ya jadi yang besar ini kita bentuk kecil seperti yang ini oke oke teman-teman disini sudah papi gerinda ya jadi nanti untuk mengepaskannya kita gunakan amplas amplas kasar kemudian nanti untuk bagian kabelnya kita kecilkan juga ya seperti bawaannya oke kita lanjut kita tunggu hasilnya oke sahabatku semua disini brush-nya sudah jadi ya jadi nanti tinggal kita pasang kemudian untuk bagian ini kita potong ya kita tempelkan pada skun atau sweet-nya yang sebelah sini nah ini kita potong kemudian kita tempelkan disini oke nanti kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya mantap bos mantap bos oke teman-teman untuk bagian brush-nya atau cool-nya sudah papi pasang ya ini harus ada bergerakan ya jadi kalau dia tidak bergerak harus diperbaiki oke kita tinggal pasang kemudian kita tes oke teman-teman ini sudah papi rakit ya kita sudah kencangkan untuk bagian mur atau baut plus-nya kemudian kita coba di mobil ini kameramennya lele teman-teman ya oke disini kita pasang dulu untuk bagian motornya coba sweet-nya mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya jadi modal 10.000 kita bisa hemat 1 juta rupiah kontaknya on dan kita tes alhamdulillah teman-teman ya alhamdulillah untuk motornya sudah jadi oke setelah ini kita pasang motornya teman-teman ya kita coba yang kita pasang dengan kacanya oke kita lanjut nanti kita pasang dulu untuk bagian motor dan kacanya ya ya semangat terus bosku semangat terus mantap oke teman-teman untuk bagian dan apa relnya sudah papi pasang ya sekarang kita coba dengan adanya beban atau dengan kacanya sudah terpasang oke kita coba ya oke lor jadi lor oke sip jadi teman-teman ya alhamdulillah jadi disini kita sudah beres ya untuk keluhan utamanya ini pada brush motor jadi kita ganti dengan brush atau cool motor yang 10.000 ya hemat 1 juta rupiah teman-teman ya jadi untuk semua mobil untuk pengecekannya sama saja seperti ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya sampai ketemu lagi di video papi kemarin berikutnya papi mau rapi-rapi beres-beres setelah ini kita keluarkan mobilnya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati